Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stick asin lagi di channel Yatysam Official lagi semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah Kaisam, waras, masyal kuat Rasa, waras Semoga yang lagi sakit, Allah angkat sakitnya Teman Kaisam yang masih berjuang dan memajikan tentunya Diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia Juga tentunya jangan lupa bersyukur, teman Kaisam Yang masih berkelut dengan dep kolektor dan rentenir Semoga Allah mudahkan dalam Membayar hutang, amin Hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah Dimana ada satu pekerja migran Yang merusakkan Apa namanya, waste tafel majikannya Kalian pernah gak sih waste tafel majikan kalian pecah? Kira-kira berapa sih Kaisam harganya? Berapa sih kita harus menyewa alat, apa, tukangnya? Terus boleh gak majikan itu potong gaji kita itu Untuk pembayaran waste tafelnya Kaisam? Apalagi waste tafel majikan kita ini luxury Mahal, Kaisam Aduh-aduh pusing deh Ini kan namanya kecelakaan kerja ya Kelalayan kerja apa kecelakaan kerja nih? Ya kan, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan nyawa kita Ya wislah masih mending kita rusak itu Daripada kita yang rusak ya Oke, di suatu pagi hari Sabtu Kita sebut aja Mbak A Si Mbak A ini jaga anak Jaga anak kecil Dia bekerja di salah satu flat mewah Termasuknya mewah Mungkin majikannya baru gitu Tinggal di situ ya Dengan kondisi kamar cuma dua Nah, mungkin pengantin baru kali ya Terus si Mbak A ini menjaga anak umur tiga tahun Ya jadi lagi aktif-aktifnya tuh anak Nah, di salah satu flat Ini majikan perempuan sama majikan laki-lakinya itu Alhamdulillahnya tuh bekerja Nah, jadi si Mbak A ini sibuk Karena Mbak A backgroundnya ini punya pengalaman finish-finish-finish Di jeng ini dengan gaji yang lebih tinggi Sekitar 5.500 gajinya dia Untuk mengasuh anak tiga tahunnya Oke, percaya dong majikan Eh, bukan percaya aja Karena majikan memasang CCTV begitu banyak Di setiap sudut rumahnya Wajar, kita gak boleh tersinggung Karena majikan itu kerja Dia juga harus profesional sebagai orang tua Untuk melihat anaknya Ya kan, apalagi anaknya laki-laki nih cuy Nah, singkat cerita Mbak A ini bekerja di rumah majikan ini Sekitar satu tahun setengah Mau finish-nya aja nih Ujian hidup itu dateng ya cuy ya Nah, so far nih Kerjaan Mbak A ini udah cocok Cuma ada komplainan ya wajar Ya kan Nah, pada hari Sabtu guys Saya itu gak tau Oh, lemes banget ya Kayaknya tuh gak semangat Kenapa? Apa saya itu mau hate ya Atau kenapa gitu ya kan Cuma pening otak itu Kayak putih gitu ya cuy ya Mungkin ini firasat atau gimana gitu kan Akhirnya si anak ini Sabtu dibawa sama mami papinya Untuk keluar Biasa kan Kalau hari Sabtu gitu kan Pada keluar ya Outbound atau apa gitu Polnya keluar lah mereka Nah, singkat cerita Mbak A ini Pas kebetulan Mau cuci WC nih WC majikannya Jadi di kamarnya majikan itu Ada WC Jadi WC-nya ada dua WC di depan Sama WC di kamar majikan Jadi WC privat ya cuy ya Nah, kalau misalkan bisa digambarkan Ini WC-nya ini buat tidur Juga udah kayak hotel katanya Kayak sampai Aduh sebagus apa cuy Nah, disitu Jadi WC-nya itu ada bag WC-nya itu gede ya cuy ya Nah, di tengah-tengahnya ini Apa namanya WC-tafel WC-tafel ya Cuma di pinggirnya WC-tafel Ini ada Buffet kayak gini cuy Ya kan Nah, Buffet kayak gini Untuk meletakkan Apa namanya Krim-krimnya si majikan tersebut Nah, terus disininya Di depan kaca gedenya Itu diletakkan hiasan cuy Nah, hiasannya itu berbentuk Apa ya Kayak kristal kayak gitu cuy Nah, singkat cerita nih Udah bersihin nih Apa namanya Bak mandinya ini kan Udah buat mandi susu kali ya Nah, disitu Udah bersih semua nih Kaca-kacanya pun Sudah mengkilap gitu kan Aduh Ini kalau kita beresin Kamar mandi yang masih bagus Ini enak ya cuy ya Ini tinggal ngelap-ngelap aja gitu kan Nah, terus Si Mbak A Ini ngelap hiasan kristal itu Jadi kristalnya itu berbentuk Kayaknya mungkin Holiday di Thailand ya Jadi berbentuk gajah kayak gitu Tapi kristal cuy Nah, itu nyangkut Di lap Yang bolong lapnya Lapnya itu agak bolong gitu cuy Nyangkut ini Idung belalang si gajahnya Akhirnya apa yang terjadi Jatuh Ke westafel Luxury-nya si majikan Ya kan Disitu dengan keran yang warna gold Terus itunya jatuh Pak Pecah Itu Westafelnya pecah cuy Waduh Ini produk mahal pun tidak menjamin ya cuy Akhirnya pecah Panik dong Panik Mau kabur-kabur kemana Ayo, ayo, ayo Selain apa yang dilakukan Ya kan Panik lah Telefon Kak Izam gimana ini Pecah westafelnya Ya kan Kalau misalkan westafel Nenek kita yang udah berjamur Udah hitam gitu kan Ya paling harga di toko itu Sekitar 800 dolar Dengan Biaya tukang 500 ya Jadi tukang itu Kalau misalkan kalian Manggil ke rumah Itu majikan kalian tuh Bayar tuh minimal 500 dolar Makanya kenapa Majikan kalian tuh Sering ngomel Ya kan Karena duitnya itu Kekuras gitu Akhirnya Waduh Wis Aduh Kak Izam Saya lemes banget Inilah pertanda Kenapa saya itu Lemes hari ini Ya kan Kak Izam apa yang harus dilakukan Ya foto Foto Kirim ke majikan Wis Pasrah aja Titik pasrah Dimana kalau misalkan Majikan gak suka Atau ganti rugi Ya nanti kita tabayunkan Baik-baik Ya kan Wis Pokoknya intinya Kalau kamu ada di posisi itu Wis Dib-dib piar ya Aduh Wis Kayak ngadepin Dep kolektor 10 Yang nagih Inilah namanya Kelalayan kerja Ya kan Lagian juga Kenapa serbetnya itu Di rumah mewah itu Serbetnya bolong-bolong sih Kalian harus dicek ya Awas nyangkut tuh Kalau kalian lagi ngelap-ngelap Saking kalian itu rajin ya Ngelap Sampai kecangkol itu Sampai Membuat festival majikannya itu pecah Majikannya pulang Wis Akhirnya apa Udah dikirim tuh Video Foto Kalau misalkan itu pecah Wih majikan udah Udah menghoisam ini Apa namanya Ya kan Aset berharganya Rumah Ya kan majikan itu Kalau di rumah itu Semua asetnya itu berharga cuy Makanya kita tuh harus teliti gitu Lebih 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 mafan Menjaga aset majikan di rumah Daripada menjaga Anaknya yang umur 3 tahun Ya kan Kalian ngerasain gak Kalau yang majikannya Home mafan ya Akhirnya majikannya pulang Dengan udah raut Cemberut gitu kan Aduh wis Pas lah Bisa apa kata Kalau misalkan saya dipecat Ya udah dipecat Nah takutnya sih Mbak A Ini takutnya dipoking Takutnya berurusan dengan polisi Iya kan Nah Ayo kita bahas kasusnya Mbak A Ini boleh gak sih Kalau misalkan majikan ini Mengganti semuanya Dibebankan Di pekerjaan Kalau misalkan kalian Berbicara aturan lebor Semahal-mahalnya Barang majikan Ini Harus Apa namanya Minimal 300 Ya Kalaupun majikan harus Menuntut lebih Itu majikan harus Mengajukan pengajuan Penuntutan di lebor Jadi lebor itu nanti Yang memutuskan Berapa yang harus Pekerjaan migran ini Bayar ke majikan Tapi kalau misalkan Kalian Misalkan nih Habisnya itu sampai 5 ribu Dan kamu harus 5 ribu Kamu boleh tolak Maaf majikan Menurut aturan lebor Itu tidak boleh Lebih dari 5 ribu Saya hanya boleh Membayar 300 Memang ini gak adil Untuk majikan Tapi kalau misalkan Majikan tidak terima Dan tidak mau Ya kan Majikan boleh mengajukan Tuntutan ke lebor Tapi kita sebagai pekerjaan Migran Kita harus memberitahukan Saya menolak Dengan tuntutan itu Kalaupun majikan Harus menuntut Silahkan tuntut di lebor Jadi nanti jatuhnya Berapa lebor Yang menuntukan cecek Kamu harus bayar segini Itu cuy Jadi kamu jangan Jangan mau mohon aja tuh Bayar 5 ribu Ya bayar 5 ribu Ngerti gak Walaupun kamu merasa bersalah Walaupun kamu merasa Apa namanya Kita yang merusakan Aturan ya aturan Tinggal nanti ke depannya Kita perbaiki nih Kerjaan kita gimana Ya kan Harus lebih baik lagi Harus lebih menghargai Aset majikan Ini menjadikan Pembelajaran untuk kita Kedepannya Bener gak Nah tapi Yang harus kamu lakukan Adalah ngomong Begitu ya cuy Saya menolak majikan Untuk membayar sebanyak itu Kalau majikan Mau menuntut saya segitu Tolong tuntut saya Melalui lebor Ya Saya hanya mau Membayar 300 dolar aja Saya minta maaf Majikan atas Kelalaian kerja saya Kedepannya saya akan Berusaha sebaik mungkin lagi Nah kalau misalkan Kita sudah berbicara Seperti itu Majikan memecat kita Ya sudah Itu resiko kita Kita cari majikan lagi Insya Allah Ada ya Ah ribet guys Sudahlah saya bayar aja 5 ribu daripada Saya cari majikan lagi Ya jangan latih diri kamu Untuk begitu ya cuy ya Semua tuh ada Ada aturannya gitu ya Walaupun kita salah gitu Nah tinggal kembali lagi Kamunya harus memperbaiki Kerja lebih baik Kalau misalkan kamu Mendapatkan maaf dari majikan Ya Untung majikannya memaafkan Gimana kelanjutan kasus Mbak A Begitu majikannya itu sidang Ya kan Ya dimarahin Ya udah resiko cuy Marah lah kesel lah Rumah kita udah bagus-bagus Dihancurin ya kan Walaupun itu kita gak sengaja Ya kan Walaupun majikannya juga lagi Ngapain juga Menaruh-naruh itu disitu ya kan Resiko bahayanya kan gede Ya kan Aduh Terus majikannya itu ngomong Ya udah lah cece Nanti kita coba Lihat berapa ini harganya ya kan Tau gak harganya berapa Harganya itu 5 ribu Lebih Westafelnya aja Astagfirullahaladzim Ya Allah Maka dari itu ya cuy Bedakan lap Tolong yang bolong-bolong Jangan kamu untuk ngelap Barang-barang majikan kamu Yang luksuri Yang mewah ya cuy Nih Belajar nih Kecantel lap majikan Jatuh westafelnya Itu pecah Retak Bukan pecah jadi dua Ya retak cuy Jadi gak bagus lagi Nah Kembali lagi Ke kasusnya Mbak A Terus gimana kak Yatisam Jadi dari 5 ribu itu Majikannya mengatakan begini Cece saya keberatan Kalau misalkan Apa namanya 5 ribu itu Saya harus ganti Belum saya bayar tukangnya Dan lain-lainnya Jadi cece gimana Kalau misalkan Kita setengahan Kamu setengah Saya setengah Majikannya menawarkan Penawaran seperti itu Nah karena majikannya itu Mengatakan dengan baik-baik Sama si cecenya Membuat cecenya itu Merasa bersalah Dan oke majikan Potong gaji saya gak apa-apa Akhirnya ujungnya Potong gaji ya cuy ya Jadi membayar 2.500 Kemajikan Terus majikannya bayar 2.500 Nah ini Pembelajarannya untuk kita Hati-hati Westafel itu saat Kejatuhan sesuatu Itu akan retak Kemungkinan retaknya Retak Kalau westafelnya biasa Harganya itu bisa sampai 1.500 2.000 Sama pemasangannya Nah ini kan Termasuknya westafelnya luxury Tapi alhamdulillah Majikannya masih Apa namanya Masih mau Menggunakan jasanya Si Mbak A Karena jaga anak itu kan Susah ya cuy ya Apalagi dia kerja Daripada dia washing time Membuang-buang waktu Dia cocok juga Sama Mbak A Mungkin Jadi diberikan Denda 2.500 5 juta cuy Aduh Maka dari itu Hati-hati buat kita semua Semoga kita Apa namanya Terjaga ya cuy ya Dari bala seperti ini Mungkin itu aja Saya ingin kesempatan Hari ini Apakah mungkin ada pengalaman yang sama Apakah westafel WC majikan kalian Pernah kalian pecahkan Semoga dari pembelajaran ini Kita singkirkan Barang-barang yang Kemungkinan jatuh Ke westafel Untuk disingkirkan Saat kalian mengelap ya Jadi ngelapnya itu Harusnya itu Gajahnya itu Diturunkan dulu Baru dilap ya Jangan dilap di tempat Kayak gitu Ya kan kecangkul Aduh See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye